Ya, apalagi yang tidak bawa pena, tapi tidak bawa buku, tapi kupingnya, telinganya dipasang bagus-bagus. Matanya melihat ke Ustaz Iwan, Barakallahu Pikum, semoga mendapatkan kebaikan yang banyak InsyaAllah. Anak yang soleh dan soleha, peserta da'i, daurah anak Islam, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kami baik-baik saja Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ustaz juga tidak lupa mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Abi Umi, Ayah Ibu, yang sudah membawa ananda ke acara da'i, da'urah anak Islam Radio Hang FM Batam. Semoga Allah SWT membalas kalian dengan kebaikan yang banyak dan semoga ini menjadi sebab kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Para pendengar Radio Hang FM Batam, Pemirsa Hang TV, dimanapun antum berada yang bisa mendengar dan menyaksikan acara da'i, da'urah anak Islam, wabil khusus anak-anak kaum muslimin yang menyaksikan di rumah, Barakallahu Pikum, tetap semangat ikuti da'i, da'urah anak Islam, meskipun dari rumah, semoga mendapatkan kebaikan yang banyak. Amin. Allahumma amin. Baik. Pertama, kita senantiasa tidak lupa bersyukur kepada, bersyukur kepada Allah SWT. Sudah menjadi orang yang bersyukur, sudah menjadi pribadi yang bersyukur, sudah menjadi anak soleh yang bersyukur, sudah menjadi akhwat solehah yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah SWT. Sudah, kalau sudah, periksa tiga hal. Terhadap nikmat Allah, kita bersyukur. Periksa tiga perkara. Berapa perkara? Tiga perkara. Yang pertama, anak-anak Ustadz, hati kita senantiasa mengakui nikmat datangnya dari? Hati kita mengakui nikmat datangnya dari? Apapun sekarang yang ada pada dirimu, yang akhwat. wajah yang indah, jilbab yang bersih, pakaian yang bagus, tangan, tubuh yang sehat. Itu datangnya dari? Yang ikhwan. Kekuatan yang ada pada dirimu, bisa melangkah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa berjalan kemari. Itu semuanya datang dari? Itu pemberian Allah SWT. Jadi kalau mau dibilang bersyukur, pertama, semua nikmat, semua yang kita dapat, apa saja yang kita sekarang nikmati, datangnya dari Allah. Hatinya selalu bilang, ini darimu ya Allah. Ada yang pintar di sini? Banyak yang pintar. Yang pintar bilang, ya Allah, kepintaran ini darimu ya Allah. Ada yang anak solehah berbakti di sini? Tentu. Bilang, ya Allah, saya bisa berbakti kepada orang tua saya ya Allah. Darimu ya Allah. Ini darimu ya Allah. Ini pemberianmu ya Allah. Satu ya, bersyukur. Kalau mau dibilang bersyukur, hatinya mengakui semua nikmat datangnya dari? Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada dari pada diri kalian, itu datangnya dari Allah SWT. Yang kedua, kalau mau dibilang bersyukur, orangnya sudah bersyukur, anak soleh yang bersyukur, anak soleh yang bersyukur, anak solehah yang bersyukur. Yang kedua, lisannya banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Sudah banyak nggak dari pagi mengucapkan Alhamdulillah? Dimulai dari kapan? Subuh. Dimulai bangun. Alhamdulillah, siapa yang bilang bangun tadi tuh? Banyak dari yang bilang bangun. Bilang apa, anak? Ketika bangun, begitu bangun, mata terbuka. Yuk, pejamkan matanya dulu yuk. Anggap kita tidur ya, tidur. Ini pagi-pagi nih, sebelum ajaan subuh, ada yang bangun jam empat. Ada yang bangun jam empat? Hah? Ada? Ada yang bangun jam empat? Siapa yang bangun jam empat? Masya Allah. Ini keren nih, bangun jam empat. Ada yang bangun setengah lima? Udah mau sholat subuh? Ada yang bangun setelah sholat subuh? Nah, kapanpun bangun? Kalau bangun ucapkan? Kalau bangun ucapkan? Alhamdulillah. Ada yang tahu doa bangun tidur yang lebih bas? Yang lebih baik? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaih. Bangun tidur aja, pertama kali ucapkan Alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Atau mengucapkan kalimat toibah. Ini tandanya orang bersyukur nih. Yang ketiga, tandanya bersyukur. Nikmat yang Allah berikan, kita bawa untuk taat kepada Allah. Patuh kepada mengikuti perintah Allah. Ini yang disebut orang yang bersyukur. Semoga anak-anak ustadz yang soleh dan soleha bisa ingat terus ya. Bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Karena bersyukur itu hukumnya wajib. Bersyukur hukumnya wajib itu harus dikerjakan. Kalau enggak bersyukur, menjadi orang yang berdosa bahkan Allah mengancam dengan siksa yang yang peti. Baik, anak-anak ustadz. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Yuk, sama-sama yuk baca salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Yang ikhwan, buktikan kalau kita ini laki-laki yang kuat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Satu, dua, tiga. Delapan puluh. Yang akhwat. Buktikan ini akhwat yang soleha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib. Kita senantiasa diperintahkan untuk membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ustaz, siapa sih Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu siapa Nabi Muhammad? Satu, 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 satu. Siapa yang tahu siapa Nabi Muhammad itu? Nabi kita. Benar. Seratus. Nih ah. Ada yang tahu lagi siapa Nabi Muhammad? Siapa yang akhwat? Yang akhwat? Hah? Rasul kita. Rasul utusan Allah. Seratus. Siapa lagi yang tahu? Siapa Nabi Muhammad itu? Hah? Rasul kita. Nabi kita. Siapa yang tahu lagi siapa Nabi Muhammad? Hah? Imamnya para Nabi, pemimpinnya para Nabi. Mantap. Barakallahu fiq. Siapa lagi yang tahu siapa Nabi Muhammad? Seberapa tahu kamu tentang Nabi Muhammad? Hah? Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Seorang laki-laki. Nabi Muhammad itu laki-laki atau perempuan? Namanya siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Kakeknya yang kedua siapa? Hasim. Kakek yang ketiga siapa? Abdumanab. Kakek yang keempat siapa? Kusay. Kakek yang kelima siapa? Kilab. Kakek yang keenam? Murrah. Mantap. Pintar. Kakek yang ketujuh? Kaab. Kakek yang kedelapan? Lu'ai. Bin Ghalib. Bin Pihr. Terus sampai nanti kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Udah makin pintar kan? Semoga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Laki-laki. Kata Anas. Radiallahu ta'ala anhu. Anas itu siapa ya? Anas itu siapa ya? Ada yang namanya Anas disini. Anas itu sahabat Nabi. Dan dia juga pembantu Nabi. Orang yang lama membantu Nabi tinggal bersama Nabi. Apa kata Anas? Kanan Nabi Iyuk. Ajwadan Nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Tau dermawan gak? Nabi kita itu orang yang paling dermawan. Tau dermawan gak? Dermawan itu apa ya? Orang yang suka. Memberi. Nabi Muhammad itu orangnya suka memberi. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu terkadang dimintain barang yang ada pada dirinya dikasih aja tuh. Pernah sama orang Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang dari pelosok-pelosok gitu. Yang dia itu agak kasar. Akhlaknya kurang baik. Minta serbannya Nabi. Nabi kasih tuh. Sungguh kita kalah ya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian minta becu satiwan. Belum tentu satiwan berini. Ya. Tapi Nabi kita enggak. Ini ajwadan Nas. Manusia yang paling dermawan. Kata Anas juga radhiallahu ta'ala anhu. Nabi kita itu ajmalan Nas. Oh tau siapa enggak yang tau arti-arti ajmalan. Ajmalan Nas. Kanan Nabi yu sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan Nas wa ajmalan Nas. Tadi pertama kata Anas. Nabi kita itu dermawan. Yang kedua Nabi kita. Dengar nih Nabi kita nih. Siapa Nabi kita itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas. Dia orangnya dermawan. Yang kedua kata Anas. Bagaimana Nabi kita? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang tau bagaimana? Nabi kita ajmal. Jamil. Apa? Yang bahasa Arab nih. Yang bahasa Arab jamil. Apa itu jamil? Ada yang akhwat namanya jamilah enggak? Jamilah ada. Kata Anas radhiallahu ta'ala anhu. Kanan Nabi yu sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan Nas wa ajmalan. Nabi kita itu ganteng. Udah tau belum? Udah tau belum Nabi kita ganteng? Ah masa enggak tahu sih. Pernah lihat orang ganteng enggak yang ikhwan ini? Pernah? Ini ganteng nih Masya Allah. Eh ganteng. Tampan-tampan. Gagak. Nabi kita itu orang yang paling ganteng dia. Dan sahabat adalah sebaik-baik manusia. Setelah para Nabi. Anas radhiallahu ta'ala anhu. Salah satunya bilang. Ajmalan Nas. Nabi itu ganteng. Cakep. Tampan. Udah paham enggak Nabi ganteng? Udah tau enggak Nabi kita ganteng? Jangan sampai kalau dibilang Nabi yang paling ganteng. Bilangnya Nabi. Nabi Yusuf saja ya. Jangan bilang kalau ditanya siapa Nabi yang paling ganteng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiallahu ta'ala anhu. Ajmalan Nas. Manusia yang paling ganteng. Ustaz bilangnya paling ganteng. Bagaimana bilangnya akhwat? Nabi Muhammad sallallahu ta'ala anhu. Paling ganteng. Kemudian kata Anas radhiallahu ta'ala anhu. Asja'an Nas. Nabi itu Asja'an Nas. Apa itu? Asja'an Nas. Asja'an Nas. Apa? Berani. Oh Nabi itu dermawan. Paling dermawan. Paling ganteng. Paling berani. Ada enggak sikap yang ini pada ikhwan yang hadir di sini hari ini? Paling dermawan. Kalau ada kota impak lewat, dia suka beritu. Terus paling ganteng. Terus paling pemberani. Kalau sudah hajan subuh, kadang-kadang dia enggak ada takutnya ke kamar mandi. Hebat nih ya nak. Dia enggak mesti diminta tolongin ma, umi, kawanin ke kamar mandi. No, 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 no. Dia berani. Akhwat sudah pada berani enggak ke kamar mandi sendiri. Berani? Alhamdulillah. Ini berarti ciri Nabi kita itu berani itu ada pada diri kalian juga. Apalagi berani berkata yang baik, yang benar. Masya Allah. Baik. Anak-anak yang soleh dan solehah. Peserta da'i da'urah anak Islam. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita dimasukkan menjadi hamba Allah yang nanti akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik. Kita mulai da'i kita hari ini. Anak-anak ustadz. Judulnya masih sama ya. Apa judulnya? Apa judulnya da'i pada hari ini? Yuk berkata yang baik bagian dua. Apa judul da'i hari ini? Yuk berkata yang baik bagian? Ayo berkata yang baik bagian yang kedua. Mari berkata yang baik bagian dua. Coba dulu pikir-pikir dulu ya. Yang kemarin sudah ikut da'i pekan pertama. Atau yang gak ikut tapi udah lihat videonya. Yang gak lihat, ikut lihat videonya ya. Yuk berkata yang baik. Kemarin kita sudah berbicara tentang yang pertama itu. Mengapa sih kita harus berkata yang baik? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus berkata yang baik? Hah? Akan mendapatkan pahala. Karena itu perintah Allah. Ini yang paling best jawabannya. Kenapa kita harus berkata yang baik? Jawab. Oh belum kompak. Kenapa kita harus berkata yang baik? Masih dapat nilai 60. Mengapa kita berkata yang baik? 80. 85 lah ya. Mengapa kita harus berkata yang baik? 90. Mengapa kita harus berkata yang baik? Karena itu perintah Allah. Karena sedikit ya. Tapi ada dua orang yang gak jawab. 85. Mengapa kita harus berkata yang baik? Karena itu perintah Allah. Hai 95 yang ikhwan dan akhwat yang kanan yang tengah yang kiri mengapa kita harus berkata yang baik Masya Allah pintar kali anak-anak soleh dan soleha ini Kenapa kita harus berkata yang baik karena itu perintah on hukumnya wajib wajib itu harus dikerjakan Ustadz mana nasib perintah Allah yang menyuruh kita berbuat baik catat Quran surah al-ahzab ayat 70 dan 71 Allah perintahkan kita untuk berkata yang baik yang benar wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar yang baik mana lagi wakulu linnasi husna yuk yang kemarin dah hafal yuk Allah berfirman menyuruh kita berkata yang baik wakulu linnasi husna 123 akhwatnya eh ikhwannya dapat nilai 60 akhwat firman Allah yang menyuruh kita yang menyuruh kita berkata yang baik wakulu linnasi husna wahid isnan talasa Masya Allah anak akhwatnya semangat dapat nilai 95 ikhwan jangan mau kalah lah firman Allah yang menyuruh kita untuk berkata yang baik yang pendek saja wakulu linnasi husna 123 Masya Allah ini ikhwan pantang ditantang nih langsung keluar wakulu linnasi husna dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik jadi kalau bicara harus berharus 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 baik harus benar baik Hai jadi ada perintahnya ya Hai siapa yang tahu hadisnya Nabi bilang kita harus berkata yang baik kalau enggak diam Aina mikrofon Hai mana hadisnya yang menyuruh kita Nabi berkata Nabi menyuruh kita berkata yang baik kalau enggak diam saja kalau nggak bisa bicara baik nggak bisa ngomong yang baik nggak bisa kita berkata-kata yang benar yang baik yang bagus yang indah diam Masya Allah Jazakallah Khairan siapa yang bisa hadis tentang perintahan Nabi kita disuruh berkata yang baik hmm akhwat depannya mankana dapat Doli Hai nanti ya sayangnya boleh sini dua-dua boleh mankana yu'minubillahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliya smut Ahsan Tumah bisa artinya nggak berdua ya satu dua tiga barang siapa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam baik barakallahu fikum ini juga bisa ya soleh ayah bisa ya Masya Allah ayah ijlisi jadi Nabi kita bilang kalau kamu ngaku beriman kepada Allah ya tentu kita beriman kepada Allah ya kamu yakin nanti akan ada hari kiamat ini dunia akan dihancurkan alam semesta dihancurkan nanti akan ada kehidupan nanti Allah akan mengadili kita Allah akan memiksa kita Allah akan memasukkan kita ke surga atau memasukkan ke neraka kalau yakin dengan itu kata Nabi bal yakul khairan maka berkatalah yang baik Hai awliya smut kalau nggak bisa diam Hai kalau nggak bisa bicara yang baik di diam kemudian kemudian anak-anak Ustadz kalian harus selalu sadar ya kalau kita ternyata berbicara yang baik atau kebalikan dari bicara yang baik apa bicara yang buruk yang jelek ada siapa ada malaikat ada malaikat yang tidak pernah absen satu huruf pun tidak akan terlepas dicatat hati-hati nih yang lagi ngumpul-ngumpul akhwat solehah lagi ngumpul-ngumpul ingat jangan sampai bicaranya yang jelek tapi kalau mau bicara bicara yang baik bal yakul khairan yang ikhwan nih yang banyak bicara nih dari tadi pagi siapa sih yang paling banyak kita lakukan yang paling banyak kita lakukan dari perbuatan kita ngapain sih apa jalan makan lompat duduk tidur berbicara apa yang paling banyak kita lakukan makan berbicara kan oh yakin yang paling banyak kita lakukan berbicara nah kalau mau selamat maka berbicara lah yang baik penting gak berbicara yang baik ini penting gak berbicara yang baik ini penting karena ini kewajiban harus wajib dan perbuatan manusia yang paling banyak itu berbicara nih ustad iwan nih banyak berbicara nih dari tadi ngomong terus sudah setengah jam tapi kira-kira perkataannya baik atau tidak kalau baik lanjutkan kalau gak bisa bicara yang baik apa diam udah paham ya anak-anak soleh dan solehaya baik emangnya ustad kalau saya berkata yang jelek apa yang kita dapat dosa dan nabi sebutkan dalam banyak hadis banyak manusia yang dicampakkan ke neraka gara-gara perkataan yang yang jelek yang buruk baik kita lanjutkan lagi ya pak ustad pak ustad saya sudah tahu ya Allah Allah memerintahkan kita berkata yang baik benar ada ayatnya betul ustad saya juga sudah tahu ya Allah dan rasulnya memerintahkan kita untuk berkata yang baik yang benar udah ada hadisnya benar betul sudah kita baca tadi sudah mankana yuk minut satu dua tiga ah santum barakallahu fikum kalian baru saja membaca apa yang pernah nabi ucapkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau kalau tidak bisa berkata yang baik diam yuk diam yuk sambil mulutnya digini yuk diam satu dua tiga diam ikutin ustad yuk ketika ustad bilang diam mulutnya ditutup ya berkata yang baik jempol kayak gini ayo berkata yang baik kalau tidak bisa diam yuk kita ulang yuk anak soleh dan soleha yang ikhwan dulu berkata yang baik kalau tidak bisa diam dapat nilai 60 jelek kurang semangat nanti masih ada waktu gak apa-apa yang akhwan berkata yang baik kalau tidak bisa diam mantap semangat 80 yang ikhwan gampang kok caranya berkata yang baik kalau tidak bisa diam satu dua tiga berkata yang baik kalau tidak bisa diam wuh 80 masih kalah sama akhwan akhwan jangan mau kalah tuh sama yang ikhwan yang ini ikhwan sabar ya yang akhwan ikut berkata yang baik kalau tidak bisa diam 80 ya kurang semangat ya ada yang gak ikut sekali lagi berkata yang baik kalau tidak bisa diam wuh 100 hampir 100 ikhwan 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 berkata yang baik kalau tidak bisa diam wuh 100 kompak ikhwan dan akhwat kita coba ayo berkata yang baik kalau tidak bisa diam udah paham ya siapa yang menyuruh siapa yang menyuruh begitu siapa yang perintahkan begitu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam sebuah hadis Nabi ngasih kita jaminan loh siapa yang bisa menjaga diantara dua jenggotnya eh udah punya jenggot belum udah punya jenggot belum kata Nabi sallallahu salam dari sahabat sahal bin sa'id menyokmanna li barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku bisa menjaga mabainaleh yaihi apa yang diantara dua jenggotnya kumis dan jenggot sini siapa yang bisa menjamin diantara kumis dan jenggot ini dua jenggotnya maksudnya mulut ya barang siapa yang bisa menjamin mulutnya wama baina rijlaihi dan apa yang ada diantara dua kakinya maksudnya kemaluannya bisa dia jamin tidak berzina dan mulutnya bisa dia jamin tidak berkata kecuali yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adballahu jannah Nabi jamin baginya sur Allahu Akbar orang yang bisa menjaga mulutnya bisa masuk orang yang bisa menjaga mulutnya bisa masuk kata siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baik mau nggak menjaga mulutnya tidak berkata kecuali yang baik tidak berbicara kecuali yang baik mau mau baik Ustadz saya kan sudah mau nih berkata yang baik Ustadz tapi perkataan yang baik itu apa sih Ustadz ah siapa yang masih ingat perkataan yang baik itu apa sih kalimat toibah bagus tapi kan nggak semuanya kalimat toibah ya apa sih perkataan yang baik hmm anak-anak Ustadz Ustadz jelasin ayo dengar perkataan yang baik adalah perkataan yang baik menurut agama Islam itu perkataan yang baik kita ulang lagi perkataan yang baik adalah perkataan yang baik menurut agama Islam perkataan yang baik adalah perkataan yang baik menurut agama jadi dibilang perkataannya baik kalau menurut agama kita agama Islam perkataannya baik tapi kalau menurut kita baik menurut agama nggak baik Itu bukan perkataan yang baik Contoh, Ustadz mau tanya Kalau menurut kita baik gak bilang Abi, Umi Aku mencintai kalian Cinta yang paling tinggi Melebihi siapapun juga Bagus gak itu? Bagus ya Cinta sama Abi dan Umi Cinta yang paling tinggi Melebihi siapapun juga Bagus gak perkataannya? Eh, ternyata menurut agama kita gak boleh Bilang sama Abi, Uminya Abi, Umi Engkau berdualah Segalanya bagiku Kalian berdua adalah orang yang Paling aku cintai Dan tidak ada Kecintaan yang melebihi Kecintaanku kepada kalian berdua Bagus gak itu? Macam-macamnya bagus menurut kita Tapi ternyata Cinta kita itu yang paling tinggi Sama siapa? Allah Kalau dari manusia Nabi Muhammad SAW Berarti Ucapan yang tadi baik Menurut kita Ternyata menurut agama Engkak Manusia yang paling kita cintai Yang harus kita cintai Yang paling tinggi Kecintaan kita kepadanya adalah Nabi Muhammad SAW Jadi perkataan yang baik adalah Perkataan yang baik Menurut agama Islam Kemarin sudah Ustaz bilang Apa-apa saja sih perkataan yang baik Pertama Perkataan yang di dalamnya Ada amar Amar ma'ruf nahi Apalagi Ustaz Amar ma'ruf itu Mengajak kepada yang Baik Nahi mongkar Mencegah dari yang Jelek Atau perbuatan dosa Kalau ucapanmu Ada di dalamnya Ngajak yang baik Atau ucapanmu Ada mencegah dari yang jahat Itu ucapan yang baik Contoh Si Wes ya Wes bilang sama temannya Ah Ahmad Yasin Tolha Zuber Ternyata ada empat orang ya Nama temannya ya Nanti Kalau sudah adan Kita sama-sama ya Berangkat ke masjid Untuk sholat Berjamaah Baik gak ini Baik gak ini Baik Baik kenapa Karena mengajak untuk So Nah Ada lagi yang namanya Si Fatimah Fatimah ini Menasihati temannya Temannya namanya si Namanya siapa Taruh ajalah namanya si gadis ya Dis Saya perhatikan Kamu seringkali Bicaranya gak benar Kadang-kadang seperti bohong Gak boleh ya Dosa ya Mencegah orang dari berkata dusta itu bohong Ini Nahimungkar Paham ya Perkataan yang baik Kalau perkataannya Ada Nahimungkarnya Amar ma'ruf Nahimungkar Yang kedua Perkataan yang di dalamnya ada Dikurullah Dikir kepada Allah Dan kalimat-kalimat Toibah Ini yang kemarin kita bahas Yang pertama dulu kita bilang Kalimat Yang harus selalu kita ucapkan La ilaha illallah Yang kedua Yang kita sering ucapkan Harus dalam kehidupan kita ini Bismillah Masih ingat Bismillah Siapa yang dari tadi pagi bangun Mulutnya banyak mengucapkan Bismillah Mau apa saja Bismillah Mau makan Baca Bismillah Betul Apa lagi Mau minum Apa lagi Memulai memakai pakaian Bagus Mau wudu Tadi baca Bismillah Bagus Udah pintar-pintar Masya Allah Barakallahu'alaikum Apa lagi Bismillah Mau baca Al-Quran Memulai aktivitas Memulai aktivitas Ahsan Tuna Pokoknya Mau melakukan Apa saja yang baik-baik Baca bis Mau masuk Kamar Mau buka Kamar Bismillah Mau memakai sepatu Tadi Bismillah Mau bersisir Ambil sisir Bismillah Mau makan Bismillah Mulai dengan menyebut Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillah Yang ketiga Hari ini baru kita mulai Anak-anak ustad Biar lisannya selalu berkata yang baik Banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah Apa namanya Alhamdulillah 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 Artinya Segala puji bagi Alhamdulillah Disebut juga dengan kalimat Tah Tahmid Sama-sama Tahmid Yang semangat Kompak Wahid Isdan Selata Tahmid 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 Bunyinya Alhamdulillah Ustad Kok penting kali sih dibaca Alhamdulillah Ini penting gak ini dibaca nih Penting gak dibaca Alhamdulillah Anak-anak yang soleh dan solehah Peserta da'i Para abi dan umi Jemaah kaum muslimin Pendengar radio Hangepembatam Dimanapun anda berada Salah satu kalimat Yang harus banyak kita ucapkan adalah Tahmid Alhamdulillah Alhamdulillah Mengapa Kenapa Harus banyak mengucapkan Alhamdulillah Siapa yang tahu kenapa Kenapa Jawabannya mudah Karena kita bisa berdiri Bisa jalan Bisa mendengar Bisa melihat Bisa bergerak Bisa mengambil Bisa memegang Bisa menulis Bisa makan Bisa berdiri Bisa melihat Bisa merasa Bisa tertawa Bisa bicara Bisa mendengar Bisa beraktifitas Bisa ngapain saja Punya baju Punya celana Punya sepatu Punya sendal Punya orang tua Punya rumah Punya kenderaan Bisa jalan Punya negara Semua itu nikmat dari Dan harus kita Syukuri dengan Membanyak Memuji Itulah mengapa Kita harus banyak Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak sedikitpun Tidak sedetikpun Tidak sesaatpun Kecuali kita Senantiasa mendapatkan Nikmat Pahim tum Pahim tum Ngerti Paham Mengapa kita harus Selalu banyak Mengucapkan Alhamdulillah Iya Tapi Ada penekanan Yang paling Ditekankan itu Kalau habis makan Dan minum Baca bis Eh Baca Alhamdulillah Setelah makan Kita baca Alhamdulillah Illadzi Ata'amani Hada Warazakonihi Min ghairi Hawlim Ada yang ketakutan Pak Ustadz Aku belum hafal Pak Ustadz Tapi aku kan Mau menjadi orang yang Selalu mengucapkan Kata yang baik Mengucapkan Alhamdulillah Bagaimana Pak Ustadz Nah yang gak hafal Hapalkan di rumah ya Sekarang cukup Banyak-banyak Mengucapkan Alhamdulillah Yang pendek Sak Yang pendek Saja Apalagi gunanya Alhamdulillah Kalau dapat Baju baru Bilang Alhamdulillah Terus Apalagi Kalau kita dapat Kebaikan Atau orang lain Dapat kebaikan Atau Orang lain Mendapatkan Kebahagiaan Ucapkan Alhamdulillah Contoh nih Siapa yang hari ini Dia dapat Kebahagiaan Entah dibeliin sesuatu Siapa namanya sayang Hah Ibrahim Dapat apa hari ini Ibrahim Oh bisa berjalan Yang lebih istimewa Ada gak yang dapat Hadiah atau apa Dari abi atau uminya Ah dapat apa sayang Dapat tablet Oh Ustadz mendengar Siapa namanya Hendra Si Hendra dapat tablet Dia akan bahagia Kita juga Diperintahkan oleh Nabi Untuk Mengucapkan Masya Allah Dapat tablet Kita bilang Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kalau ada orang lain Mendapatkan kebahagiaan Kita juga harus Mengucapkan Alhamdulillah Ini perintah Nabi Yang mulia Sallallahu salam Kemudian Apalagi Kalimat Toibah yang lain Yang kita bicara Sering harus kita ucapkan Adalah Semua Tasbih 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 Subhanallah Ini juga harus Sering kita ucapkan ya Biar perkataan kita Baik dan benar Semua Tasbih Apa bunyinya Tasbih Subhanallah Anak-anak ustadz Sering-sering mengucapkan Tasbih ya Untuk apa Tasbih itu Pak ustadz Ustad Saya mau loh Mengucapkan Kalimat Subhanallah Tapi buat apa saja ya Kalimat Subhanallah itu Ah dengar Pertama Kalimat Subhanallah ini Zikir ya Habis sholat pun kita baca Tapi ada perintah Nabi Kita mengucapkan Tasbih Subhanallah itu Kalau Kalau kita Melihat Sesuatu Sikap Orang lain Sikap-sikap Perbuatan orang lain Yang Kurang Menyenangkan Contoh Ada Anak Yang datang-datang Kita lagi kumpul nih ya Acara da'i nih Acara da'i nih Ustaz lagi kasih ceramah Tiba-tiba datang anak Namanya Edo Datang anak Edo Sampai sini Dia lari-lari Kemudian Tria-tria Kita sedang ceramah Dia teriak-tria Di sana Kita bisa bilang Melihat sikap dia itu Subhanallah Yuk siapa yang mau jadi si Edo dulu Ke depan Ustaz lagi ceramah Dia datang-datang Mutar-mutar Geling-geling Kalian bilang Subhanallah Ya siapa yang mau Ah siapa Ayolah contohnya Contohnya saja Ada yang mau Ustaz lagi Anak-anak Bertakwa kepada Allah Datang dia keliling-keliling Lari-lari Melihat dia lari-lari Kita bilang Subhanallah Duduk Kayak gitu Siapa yang mau lari Ayolah cepat Asri Asri Ah Zuber Gak seru Gak seru Yang awat ada Yang awat Ah Ustaz lagi ceramah Dia datang keliling-keliling Kayak gitu Mutar-mutar Sambil tangannya Dipentangin Seperti terbang Aku terbang Kita bilang Subhanallah Duduk Jadi kalau ada temannya Misalnya kita lagi tenang Dia ribut-ribut Kita bilang apa Subhanallah Duduk Ada teman kita yang salah Solatnya Kita lagi Duduk di sampingnya Dia solat Rukunya salah Kita bisa bilang Subhanallah Subhanallah Ini solatnya Salah Atau ada teman kita Yang datang-datang Oh Tapi Jangan ya Nanti-nanti dia marah Kita kan lagi kumpul-kumpul nih Yang akhwat Tiba-tiba datang Kok jadi Kumpulnya kita itu Ada yang bau Gitu Kita bisa bilang Subhanallah Kok ada aroma yang tidak enak Tapi jangan bilang dia bau Nanti jadi marah Jadi berantem Baik Kemudian apa lagi Kalimat yang harus kita sering ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Subhanallah Sudah Takbir Allah Allahu Akbar Baik Ini semua adalah Ucapan-ucapan Yang di dalamnya ada zikir Dan pasti Membawa kebaikan Sebagaimana yang diperintahkan Baik Sampai disini Dahi kita Anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha Beserta da'i Da'oroh anak Islam Kita sampai ke penghujung acara Dan sebelum kita tutup Kita baca Doa ke perutul majlis Subhanallahumma Wabiamdika Ashhadu Allah Allah ilaha 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 anta Astaghfirullah Wabiamdika Semoga Apa yang Ustaz sampaikan Bisa bermanfaat Untuk anak-anak Ustaz Dan jadilah orang-orang yang perkataannya selalu Baik dan benar Baik sebelum bubar Ada beberapa hadiah Yang ikhwan dulu Atau akhwat dulu Akhwat dulu Akhwat dulu Baik Yang akhwat silahkan berdiri Yang TK Yang TKA TKB Silahkan sini sayang Ayo cepat Yang ikhwan juga Yang TKA TKB Sini Yang TKA TKB Sini sayang Ayo Ayo cepat 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 Yang TKA TKB Ya sini Maju 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 Yang TKA TKB Sini sayang Yang ikhwan disini ya Nah baik Baik Yang akhwat Yang solehah Ustaz mau kasih pertanyaan ya Tentang Acara Dai Dauroana Islam Hari ini Kita kan disuruh Berkata yang baik ya Betul Disuruh berkata yang benar ya Jawab ya Ayo yang cepat ya Yang cepat ya Jawab Yang ini gak boleh jawab ya Yang disitu juga gak boleh ya Siapa yang memerintahkan kita berkata yang baik Allah Barakallahu Fik Yang lain semangat lagi ya Ayo Barakallahu Fik Silahkan duduk Latihan di rumah lagi ya Biar lebih cepat ya Menjawab ya Baik sayang Untuk yang akhwat Sudah Yang ikhwan Cepat ya Jawabannya ya Kalau mau dapat hadiah Cepat ya Ayo Kasih barisannya Yang benar Ya Udah Kasih geser lagi Geser sayang sini Geser sini Ayo Coba sini Sini lagi Depan Baik Jawab yang cepat ya Kalau mau dapat hadiah ya Pertanyaannya Perkataan yang baik adalah Perkataan yang baik menurut agama Islam Alhamdulillah Jadi perkataan yang baik adalah Perkataan yang baik menurut agama Islam Hadiahnya sudah dibagikan ya Untuk TKA dan TKB ya Ini sayang Mau jadi ustazah ya nantinya ya Ya Barakallah Adik siapa nih Udah berani nih Ini mau dapat hadiah Nanti Suruh uminya bertanya sama abinya Terus minta hadiah Kalau bisa jawab ya Silahkan duduk Yang akhwat Kelas 1 dan kelas 2 Ikhwan Kelas 1 dan kelas 2 Ini berdiri Yang tertip Anak soleh Jangan sampai Ada kamera ya disana ya Geser sikit Geser sikit Baris 2 sob 2 sob 2 sob 2 sob 2 sob Ya Udah Udah Pertanyaannya Untuk Yang akhwat dulu ya Langsung jawab ya Coba yang di belakang Yang kecil ke depan Yang kecil ke depan Yang merasa Kecil pendek Di depan Yang agak tinggi di belakang Biar mulutnya keliatan Udah Kita udah sehat lah ya Insyaallah ya Udah sehat ya Coba Maskernya dibuka Biar nanti Menjawabnya bisa kencang Yang akhwat dulu ya Tadi barusan Ustadz bilang Di antara perkataan Yang baik adalah Perkataan Yang di dalamnya Ada dikir Kepada Allah Kalimat toyibah Tadi baru saja Kita bicara tentang Alhamdulillah Alhamdulillah Itu artinya apa Alhamdulillah Artinya apa Hah Yang akhwat Alhamdulillah Artinya apa Segala puji Bagi Allah Asanti Barakallah Pik Silahkan duduk Ada yang bilang tadi ya Memiknah Dengar Ustadz Iwan Nanti kencang lagi ya Latihan di rumah ya Yang gak dapat Hadiah dari Ustadz Iwan Jangan sedih ya Hadiah dari Abi dan Uminya Tentu Lebih baik lagi Setuju ya Habis ini Ajak tuh Abinya sebelum pulang Sama Uminya Jalan-jalan Sebentar Sambil menikmati Makanan-makanan Yang sehat Dan jangan lupa Mulai dengan Baca Bismillah Setelah makan Jangan lupa Alhamdulillah Bisa Yang Ikhwan Lihat Ustadz semuanya Yang kecil di depan Sudah Ya Tadi Ustadz sudah jelaskan Di antara Kalimat Toibah itu Kalimat yang baik Adalah kalimat Yang kita selalu Mengucapkannya Di dalamnya Ada jikir kepada Allah Salah satunya Subhanallah 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 itu Artinya apa? Subhanallah Artinya apa? Subhanallah Artinya apa? Oke Kita ganti pertanyaannya Ya Kalimat tasbih Bunyinya apa? Subhanallah Ahsanta Barakallahu wikm ya Jangan sedih Pokoknya yang gak dapat Hadiah dari Ustadz Iwan Karena hadiahnya sedikit Jangan sedih Minta itu Sama Abi dan Uminya Dengan baik Dengan baik Yang kelas Tiga dan kelas Empat Yang akhwat Yang Ikhwan Kelas Tiga dan kelas Empat Yang bagus Yang akhwat Cepat Kita wajib berkata yang baik dan benar Di antara perkataan yang baik dan benar adalah Perkataan yang di dalamnya itu Ada kalimat Toibah atau kalimat dikir Di antara kalimat dikir itu Subhanallah Artinya Maha suci Allah Ini main cepat ya Jangan mikir-mikir lagi ya Usha sudah bilang Main cepat aja Waktu kita terbatas Bukan gak pandai ya Bukan gak bisa ya Ini Anggap aja lah Ini rezeki dari Allah Bagi yang dapat Alhamdulillah Yang gak dapat bukan belting Gak pintar ya Udah pintar-pintar semua Nih Baik Ini kelas Tiga dan Empat ya Yakin 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 Tadi barusan kita sebutkan Di antara kalimat Toibah Perkataan yang baik Kalimat yang di dalamnya ada Zikir kepada Allah Ada kalimat Toibah di dalamnya Maka hiasi mulut kita ini Dengan kalimat-kalimat tersebut Ada kalimat yang bunyinya Subhanallah Itu Kapan ya Kita ucapkan ya Pas itu Ketika sikap orang Sikap orang Kalau melihat sikap orang Alhamdulillah Kalau ada sikap orang yang kurang baik ya Yang kurang benar Lihat Lihat ada anak yang lagi main-main air sambil wuduk Airnya diganti gak apa? Dibuang-buang lagi wuduk Wuduk mukanya Air ngucur terus Muka disiram-siram Entah berapa kali Basu wajah Kita bilang Subhanallah Gak boleh boros Kelas 6 dan kelas 5 Yang ikhwan Kelas 5 dan kelas 6 Silahkan Sudah Yang akhwan Baik Tadi sudah disebutkan Ada Perkataan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Perintahkan kita untuk berkata yang baik Salah satunya Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 83 Ayatnya pendek saja Bunyinya apa ya Abis kelas 6 Pertanyaannya harus agak apa ya Ustaz yakin ya Bukan gak abis sayang lainnya sayang ya Barakallahu Fikm Yang gak dapat hadiah Jangan jadi gak semangat ya Anggap aja ini perjuangan ya Nabi orangnya pemberani Jangan gara-gara begitu jadi Jadi loyo ya Baik Yang Ikhwan Tadi juga kita diperintahkan Allah Berkata yang benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Takullaha Wakulu Koulan Sadida Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan yang benar Quran surah Banyak yang bisa Ini Ini semuanya bisa Iya Al-Ahzab ayat Yang benar siapa yang mau jawab Kamu apa jawabannya Tadi yang barusan saya becahkan Quran surah Semuanya bilang Al-Ahzab ayat 70-71 Jawabannya 70 saja Ahsanta Barakallahu Kalau mau 71 Yuslihlakum Yuslihlakum Amalakum Yagbirlakum Dunubakum Waman yuti'illaha Warasulahum Fakad faza Fawzan azimah Amma ba'd Baik Oh Amma ba'dunya gak ikut ya Itu kutbah hajat ya Masya Allah Sampai Fakad faza Fawzan azimah Ahsantum Barakallahu Oh seru ya Yang kelas 6 Apa ya Ikhwan ya Kelas 5 dan 6 Baik Anak-anak Ustaz Ada yang terakhir Terakhir ada hadiahnya Ini biasanya untuk yang tulisannya bagus Yang merasa tulisannya bagus Letak di lantai sini Ustaz mau lihat Nanti Ustaz letak ini di atas tulisannya Letak sini Yang Ikhwan Letak situ Letak aja Jangan ditumpu ya Letak sini Ayo Yang punya tulisan Yang merasa Yang akhwat Letak di sini Yang punya tulisan bagus Yang nulis hari ini Letak sini Letak aja Yang rapi nak Rapi Berbaris buat Sob Buat sobnya Macam orang sholat Ayo buatin Nah Bagus Gak cuma kamu yang Sobnya bagus ya Bukunya juga bisa dibuat Sobnya ya Ayo Ini pemilik hadiah adalah Yang dia suka menulis Yang dia suka menulis Dan kalau mau menulis Biasakan mengucapkan Bismillah Sudah Siapakah pemilik hadiah ini Tentu saja yang tulisannya Yang rapi Yang bagus Pak Ustadz jadi bingung ya Banyak yang bagus Yang udah pernah dapat hadiah Yang mana bukunya Yang gara-gara tulisan bagus Dapat hadiah Mana bukunya Coba dipegang dulu Yang pernah dapat hadiah tulisan bagus Satu Dua Tulisanmu betul-betul bagus ya sayang ya Bagus ya Boleh duduk dulu gak Ya Boleh ya Nanti kasihan temannya Ya Tapi untuk yang lain Harus rajin ya Nulisnya ya Baik Nanti kalau sudah Tiga kali putaran Boleh ikut lagi ya Ustadz mau berikan hadiah ini Dia ini kreatif Bukunya cantik Kemudian tulisannya pun Warnanya ada Untuk ini Silahkan Barakallahu fiqh Ini Yak ikhwan Mana Oh Masya Allah Siapa yang udah pernah dapat juara tulisan rapi Siapa Yang udah pernah dapat juara tulisan rapi Belum Berarti kalian tulisannya Belum pernah rapi Ustadz berikan sama yang paling bagus Ini dia Barakallahu fiqh Alhamdulillah Alhamdulillah Wih Pintar lah langsung Alhamdulillah Ih malu kita Dulu Ustadz waktu kecilnya Gak kayak gitu mungkin ya Itu masih kecil-kecil Dapat kebahagiaan Alhamdulillah Anak-anak Ustadz Sampai jumpa Ilalikah Maassalamah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati di jalan Fi'amanillah Sampai jumpa